Hello people with the spirit of learning Pada kali ini kita akan membahas perbedaan dari seorang freelancer dengan pekerja kantoran Selama ini yang kita ketahui hanyalah mereka sama-sama bekerja Tapi jika kita perhatikan kembali, perbedaannya itu sangat banyak sekali Yaitu diantaranya adalah Kebebasan yang paling pertama adalah waktu Kita sebagai seorang freelancer dapat bekerja kapan saja kita mau Jika kalian lihat saya masih pakai pajamas Dan ini sudah jam 8 Saya belum siap-siap untuk pergi ke kantor Karena saya seorang freelancer Jadi saya nanti bekerjanya bisa jam 12 siang Atau bahkan bisa jam 2 siang Pekerja kantoran wajib datang kepada kantor itu sekitar jam 9 pagi atau bahkan 10 pagi Dan mereka akan pulang ketika sudah malam hari jam 5 atau bahkan jam 10 malam Lalu yang kedua adalah Ini penting sekali ya Perbedaannya adalah dalam menghasilkan uang Ketika saya bekerja sebagai kantoran Terakhir itu kantor saya Female Delia Saya menghasilkan sekitar 14 juta dalam sebulan Dengan tanggung jawab yang lebih besar seperti seorang senior UX designer Tapi setelah saya menjadi seorang freelancer Saya akan menerima uang sebesar itu dalam waktu seminggu Jadi saat ini saya bekerja sama dengan klien saya dari Hong Kong dan juga dari Malaysia Dimana setiap minggu mereka akan mengirimkan sebuah pembayaran Nah disini aja kalian sudah melihat ya perbedaannya sangat banyak sekali Pekerjaan kantoran dengan seorang freelancer Dan yang terakhir adalah Kebebasan dalam memilih klien untuk bekerja sama dengan kita Pekerja kantoran akan bekerja untuk perusahaan tempat dimana ia bekerja Tapi kita seorang freelancer harga diri kita ini lebih tinggi Karena kita ini adalah bos untuk diri kita Yang pertama kita dapat memilih klien untuk bekerja sama dengan kita Kita bisa menentukan waktu kapan saja Deadline-nya kapan saja Dan juga harga yang harus dibayar oleh klien kepada kita Dan juga masih banyak yang bertanya Hei Angga saya kan seorang pegawai kantoran Saya pengen banget jadi seorang freelancer karena saya sudah berkeluarga Nah itu sebaiknya gimana ya Well berdasarkan pengalaman saya Jangan resign sebelum kalian memiliki sumber penghasilan dari tempat lain Atau bahkan seorang freelancer itu Jangan resign dari kantoran sebelum mendapatkan klien tetap Atau klien yang akan membayar kamu Pada tiap minggu atau tiap hari atau tiap bulannya Tapi jika kalian emang mentalnya itu nekat Kalian boleh langsung keluar aja ya Tapi saran saya untuk membuat ini lebih nyaman juga untuk kalian Kalian jangan resign dulu sebelum kalian menemukan sumber penghasilan dari tempat yang lain Oke people with the spirit opening Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video episode lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!